Intro Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan populasi penduduk yang telah mencapai kurang lebih 3 juta jiwa Saat ini, Surabaya telah menjadi kota metropolis dengan keberagamannya Selain itu, kota Surabaya juga dikenal sebagai pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Indonesia Salah satu kampus negeri terbesar yang terletak di kota ini adalah Institut Teknologi 10 November atau dikenal sebagai ITS Terdapat berbagai program studi yang meliputi berbagai bidang keilmuan di ITS Dimana salah satunya adalah program studi Sarjana Sains Aktuaria Program studi ini berada di bawah Departemen Aktuaria, Fakultas Sains, dan Analitika Data Didirikan pada tahun 2018, Departemen Aktuaria telah berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program seribu aktuaris serta pengembangan keilmuan dan penelitian aktuaria di Indonesia Berdasarkan data dari Persatuan Aktuaris Indonesia Saat ini, jumlah aktuaris yang telah mendapatkan gelar fellow aktuaris masih berada di bawah angka 500 Dengan demikian, masih dibutuhkan banyak tenaga-tenaga aktuaris handal Untuk mengisi beberapa sektor pekerjaan yang berkaitan dengan keilmuan aktuaria Departemen Aktuaria punya 3 ciri di ITS dibanding aktuaria yang lain Yaitu penekanan pada asuransi sayang, asuransi benjana, asuransi maritim, dan ada kebumian Dan ini menjadikan hal yang baru di tingkat aktuaria di Indonesia Mahasiswa di program studi Sarjana Sains Aktuaria Akan menerima pembelajaran yang telah dibentuk Berdasarkan kurikulum minimal aktuaria nasional dan internasional Serta disesuaikan dengan kebutuhan di pasar kerja Untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai bidang keilmuan aktuaria dan siap bekerja Maka setiap mahasiswa akan dibekali dengan berbagai macam pembelajaran Yang meliputi keilmuan aktuaria, keilmuan matematika, pemrograman komputer, teori peluang dan statistika Penggunaan software di bidang statistika dan aktuaria, soft skill, serta keterampilan umum dan khusus lainnya Aktuaria ITS itu satu-satunya departemen yang berdiri sendiri, bukan merupakan prodi Jadi kurikulum aktuaria ITS ini sudah terfokus ke aktuaria dari awal Sisi positifnya menjadi departemen baru adalah Kami sering mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan oleh teman-teman di departemen lain Misalnya kuliah tamu yang rutin di awal semester, fasilitas yang cukup memadai, dan juga kemudahan di dalam akademik Bidang yang saya senangi di aktuaria adalah ekonomi, programming, serta aktuaria itu sendiri Mengapa? Karena saya sangat tertarik untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia Dengan cara mengurangi resiko tinggi yang diambil dari suatu perusahaan Selain itu, ITS juga selalu mengembangkan jurusan aktuaria Mulai dari akademik, non-akademik, fasilitas, hingga dosen yang selalu ditingkatkan tingkat pendidikannya Agar kami dapat bersaing dengan aktuaris di seluruh dunia Guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar Maupun penelitian bagi dosen dan mahasiswa Departemen aktuaria telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas Yang meliputi beberapa ruang kelas dengan kapasitas sampai dengan 50 orang mahasiswa per kelasnya Laboratorium aktuaria yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian dan pembelajaran di bidang komputasi aktuaria Perpustakaan yang dapat digunakan bagi mahasiswa untuk mencari buku-buku referensi dan berdiskusi Gedung menara sains yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa di luar kegiatan perkuliahan Departemen aktuaria ITS siap melahirkan aktuaris muda yang berkompeten Serta siap terlibat dalam industri asuransi di Indonesia Bergabunglah bersama kami di aktuaria 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 ITS Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih